Intro Baik kita ketemu di segmen terakhir Kesempatan kali ini dan tadi pertanyaan Tentang apakah hubungannya Tentang kondisi alam Yang berkejolak itu ada hubungannya Dengan manusia dan Pantai tadi katakan bahwa sebenarnya pikiran kita seperti garputala Dan ketika pikiran kita Negatif, garputala ini seperti Diketuk begitu ya Ada frekuensi atau gelombang Energi negatif kena Garputala atau pikiran orang lain Kena lagi kesana Kalau ada seribu orang yang berpikir negatif Itu juga akan menyebar Kemana-mana dan menggerakkan Semesta atau bumi Yang terdekat untuk juga Bersuasana Bersuasana negatif ya, bernuansa negatif Jadi memang kita harus menjaga Pikiran kita supaya tetap positif Baik, Banti ada pertanyaan Begini Mohon diterangkan tentang cara Berdana yang bagus dan tepat Agar kelak berpengaruh pada kebaikan hidup Memang kita memahami apapun yang kita tabur di dalam Berbuat baik Otomatis semua orang ingin mencari Satu tanah yang paling subur Oke Tanah yang paling subur itu akan menjadi kenyataan Ternyata itu memang sungguh-sungguh terbukti Membawa manfaat banyak orang Makanya itu Sang Buddha memberikan perumpamaan Seperti kalau kita menanam Menanam itu juga perlu bibit unggul Bibitnya unggul ini Kalau ditanam dengan tanah yang tidak unggul Tidak subur Di tanah biasa gitu Tanah Apa itu Di Di rumah kamar kita Oh iya Bibit itu harus mencari Tanah yang paling subur adalah Dia Adalah membawa manfaat untuk jutaan orang Maka tidak ada satupun di Indonesia yang bisa terlihat seperti itu Satu-satunya yang terbaik Kita harus katakan Sang Buddha katakan Sabah danang Danang cinati Siapapun Yang menabur bibit kebajikan Terlalu siapapun juga Mampu memotivasi Mampu mengarahkan cara berpikir mereka dengan tepat dan benar Untuk membuat mereka lebih damai dan lebih bahagia Termotivasi setiap saat Siapapun yang mendengarkan mereka damai dan bahagia Jutaan orang mendapatkan buahnya Berarti kita menanam untuk damat dana ini Akan menjadi kekuatan yang sangat paling dasyat Nanti kehidupannya akan datang Kita akan menjadi orang yang sangat certik Bijaksana dan pandai Dan mengolah pola berpikir Karena kita sudah memupuk di dalam diri kita pribadi Dan kita juga memberikan taburan Mengharapkan itu juga menyebar ke semua orang Otomatis inilah yang sarana Yang paling luar biasa Siapapun juga yang telah melakukan seperti ini Dia akan mendapatkan hal Buah yang sangat luar biasa pula Ya seperti Garputalah tadi juga ya Banti Kalau itu tadi negatif jadi menyebar ke negatif juga Kenapa enggak kita bikin yang positif Karena akan menyebar juga seperti itu Maka dari itulah orang pandai dan bijaksana selalu menjelaskan hukum sebab dan akibat Dia harus mencari satu sebab yang paling positif Dan jangan mencari paling negatif Kalau kita mencari yang paling positif Buahnya paling positif yang luar biasa akan kita dapatkan juga sebaliknya Sekarang ternyata banyak kelompok yang berusaha untuk menyebarkan bibit yang negatif Supaya dia mendapatkan kemenangan dengan cara yang sangat negatif Apapun halal katanya Itu kan tidak bijaksana cara seperti itu Pikir analisa bahwa jangan menciptakan permusuhan Jangan menciptakan kejelekan Menciptakan kebohongan kepada siapapun juga Karena kita tahu Apa yang aku katakan memang bohong Tetapi enggak apa-apa Nanti dosamu dihapus misalkan Itu kita jangan mau double bohong Jadi jangan sampai seperti itu lah Kita jujur lah Ya memang kelompok tertentu sudah hebat Ayolah kita tunjukkan Kita juga hebat Kalau kita tidak bisa menunjukkan kehebatan Langsung menyelekan yang hebat-hebat Dia sudah di fitnah 4 tahun dari dulu terus Memang di carja untuk menyelekan macam-macam itu Kelompok-kelompok mereka itu yang terus menyelekan Ya kasihan lah kalau begitu Jadi ada kelompok-kelompok yang sudah siap masuk neraka bareng-bareng Kita jangan mau jadi orang masuk neraka nantinya ya tol Eh lah kita bareng-bareng masuk surga lah Ya lah ya betul Jadi jangan ngajak orang ke neraka bareng-bareng ya Mendingan ke surga bareng-bareng dengan tetap menanam hal yang positif Ya begitu lah Ya Bante pertanyaan yang berikutnya nih Mohon nasihat dari Bante agar hidup ini jadi lebih baik dan selamat sejak sekarang Dan yang akan datang di kehidupan kita sesudah kematian ya Bante ya Pindah dimensi nih Bante Ya itulah sesungguhnya kita memang Sang Buddha sudah mengatakan Tidak ada kekuatan yang lebih positif yang harus kita lakukan Ternyata kita semua harus bareng-bareng Satu kita sepandai menggunakan kemampuan kita kelebihan kita Yang punya dana mereka sering berdana Beramal sini, beramal sana, beramal situ Dilakukan kapanpun terhadap siapapun juga Lakukan yang terbaik berdana terhadap siapapun juga Kedua kita harus memiliki kemampuan Untuk menata kelola cara berbicara kita Yang positif, yang baik, yang berguna, yang bermanfaat Tetapi sebaliknya Yang kotor, yang busuk, yang jelek Jangan diucapkan Nah kita mampu menata kelola seperti ini Itu berarti kita sudah punya kebijaksanaan Dalam cara-bicara kita Kalau kita sudah menjalankan seperti ini Otomatis orang sekeliling kita Di lingkungan kita akan lebih damai dan lebih bahagia Demikian juga kita harus menata kelola tingkah laku kita Tingkah laku ini yang dikelola dengan tepat dan benar Tidak penyakit, dia tidak pernah membuat orang mahluk manapun juga susah Tetapi kalau seandainya ada agamawan yang suka nunjak, nendang, mukul Wah saya katakan ini perlu masuk rumah sakit jiwa Agamawan seperti ini masuk rumah sakit jiwa Jadi dia tidak cocok sebagai agamawan Karena memang masuk penjara itu yang tempatnya mereka karena membahayakan Walaupun dia sebagai pakai jubah Dia biku, ngomel-ngomel, marah-marah Ya kita katakan itu bukan biku itu Itu kesasar, biku kesasar Jadi jangan mungkin, ya kita katakan Apakah dia mungkin ada pastor yang jahat seperti itu Ada, ya kita katakan itu bukan pastor yang salah Dia hanya menggunakan jubahnya dengan cara seperti itu Kasus yang di Rohingya itu Bante yang ada biku yang membakar diri Biku yang mau ngajak perang juga Itu beneran tuh Bante bahwa biku itu ngajak perang Ya otomatis Kalau akhiran dasarnya kan gak seperti itu Otomatis kita memahamin bahwa sekarang ini Media-media itu kan bisa menciptakan sesuatu yang negatif Maka dari itu kalau kita sama-sama tidak tahu kebenarannya Di Rohingya itu gimana Kita jangan menyebarkan berita itu Kita harus menuju ke tempat Rohingya sendiri Melihat dengan mata kita saksikan kebenaran itu Ternyata itu hanya rekayasa Orang tertentu kan bisa aja Direkayasa macam-macam Sehingga dengan mikirnya otomatis Orang yang tidak pandai, tidak jeli Akan cepat percaya Tetapi sekarang kita harus pandai-pandai Apapun yang negatif itu jangan kita masukkan Karena tujuan mereka itu memang Mengecaukan dunia ini Kita jangan mau dikacaukan oleh siapapun juga Maka dengan demikian ini Kita harus pandai-pandai Memasukkan yang positif Yang berguna Yang baik Supaya kita bersama-sama Untuk menciptakan Bagaimana kebahagiaan Kedamian Yang bisa kita harapkan ini Bisa terciptakan Yang sesungguh-sungguhnya Siapapun juga Jangan dilihat agamanya Tetapi bagaimana dia mampu menciptakan Kedamian dan kebahagiaan Itulah yang tepat dan benar Iya Baik Saya rasa sudah cukup waktunya Bante Waktunya kita juga sudah Mendekati akhir Baik Jadi mungkin bisa kita simpulkan saja Pembicaraan kali ini Hukum sebab-akibat Sebab engkau menanam Maka engkau akan menuai Jadi gak perlu cedas-cedas banget sih Kalau kita mau nanam apa Nanam yang baik aja Pasti menuai baik Kalau nanam yang buruk Ya menuai buruk Seperti itu Dan banyak pemikiran-pemikiran Yang harusnya positif Membangun Memotivasi Itu yang harusnya kita sebarkan Jadi jangan bohong Memfitnah Ngajak orang benci Itu namanya ngajak deraka Bareng-bareng Begitu ya Saya berharap bahwa Apa yang kita bicarakan Bisa menambah wawasan Dan tentunya membuat Kita berpikir benar Punya pandangan benar Di dalam kehidupan Gak kecemplung-cemplung Kemana-mana Sehingga kita tahu Arah tujuan kita Mau kemana Untuk menjadi bahagia Baik Kata kunci kita Mind Mind is not everything But everything is from mind So Mind is your mind Saya Satna Dewi Berserta Kurodama TV Mengucapkan banyak terima kasih Dan tentunya Kata akhir saya Semoga semua makhluk Hidup berbahagia Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!